Presiden Jokowi Dodo menemui pimpinan pusat Muhammadiyah hari ini. Selain membahas ekonomi kerakyatan dan pengembangan politik Islam, Presiden juga memberi pernyataan soal dugaan peristahan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahaya Purnama. Datang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi ditemui oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan pengurus lainnya. Kunjungan Presiden Jokowi kali ini membahas tentang ekonomi kerakyatan. Pimpinan pusat Muhammadiyah mengusulkan untuk dilakukan kerjasama pengembangan politik Islam sehingga bisa memberikan ruang politik bagi umat Islam. Sementara itu terkait dengan kasus dugaan peristahan agama, Presiden Jokowi Dodo berjanji tak akan melindungi Basuki Cahaya Purnama. Proses hukum terhadap saudara Basuki Cahaya Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi.